Kita tentunya sudah mengetahui bahwa saat ini pelayanan kesehatan menjadi hal yang semakin banyak diperbincangkan. Di tengah tantangan kesehatan yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan solusi yang inovatif dan terdepan. Bersiaplah untuk memahami bagaimana organisasi kesehatan digital dapat menjadi tonggak dalam perjalanan kesehatan kita. Selamat mendengarkan. Saya tidak bilang bahwa kesalahan itu pasti banyak diorang, tapi sayangnya data menyatakan gitu. Iya, jadi kita masih punya kebiasaan buruk, makanya perlu ada digital hygiene. Digital hygiene itu, misalnya password jangan ditulis di kertas kecil, ditempel di monitor. Balik lagi di Detalks. Ready People, terima kasih yang sudah stay tune untuk menonton selalu episode Detalks. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Setelah beliau adalah ketua asosiasi health tech Indonesia, Dr. Gregrius Bimantoro. Halo dok Bim, sehat dok Bim? Iya, sehat. Panjel Bimo aja ribet, ah. Panjel Bimo aja ribet, ah. Duh. Bikuman sehat. Iya. Dok, sekarang di AHI, udah berapa member? Asosiasi health tech Indonesia ya, atau kita kenal AHI, atau health tech ID juga ya. Health tech ID. Health tech ID. Ada 150an lah. 150. Dari startup, kebanyakan memang startup, kita mulai dari startup, tapi kita nggak menutup diri, sudah cukup banyak juga yang bentuknya corporate, ya kan. Swasta, BUMN. Iya. Dan kemarin juga kita lagi discuss, ada investor group juga. Gimana nih caranya, kita masih mau menyesuaikan kayak gimana ke depannya. Kalau base-nya ya ada yang dari Vaskes ya, awalnya punya klinik rumah sakit, terus bikin sistem, join juga. Ini periode ke-2 lah. Ini periode ke-2, dan membernya makin banyak. Luar biasa. AHI itu dibentuk dulu, apa dong, cita-cita ya sebenarnya? Sebenarnya sederhana aja sih, karena emang waktu itu belum ada wadah yang untuk dunia teknologi kesehatan. Dan itu khususnya adalah kan, sebenarnya kita kan menangkat dari teknologi digital health ya, kesehatan digital. Tapi karena yang banyak dipergunakan itu adalah X-Tech ya, jadi Afintech, Agritech ya, kita menggunakan teknologi Haltech. Karena sebenarnya ada lagi misalnya medtech, medtech itu lebih banyak ke device. Tapi belakangan ini juga teman-teman kan, karena emang ada kategori IoT di kita, termasuk AI dan IoT, ada kategorinya. Dari tujuh kategori yang ada di Haltech Indonesia, jadi kita kolaborasi. Oke. Karena device, nggak mungkin dijual sebagai device ketika sudah ngomong ke ekosistem kan. Betul sekali. Jadi perlu connect dengan platform digitalnya. Kolaborasi. Betul, dan juga pastinya dengan vaskesnya lah. Betul, betul, betul. Berarti salah satunya untuk membantu masyarakat juga sebenarnya dok ya? Sudah pasti, sudah pasti. Karena visi kita kan juga membantu pelayanan kesehatan ini menjadi lebih baik gitu. Jadi kita ingin membantu pelayanan kesehatan lebih baik dengan teknologi. Bukannya untuk teknologi, tetapi justru dengan teknologi untuk masyarakat. Masyarakat. Nah, tantangan aksesibilitas. Di daerah-daerah terpencil untuk kesehatan kan masih susah dijangkau tuh dok. Iya, iya. Itu mungkin bisa salah satu. Atau gimana dokter pandangan? Kita nggak bisa selalu bilang ini ya, apa namanya. Semuanya itu bisa langsung diakses. Karena kan health tech itu kan juga platform yang tergantung dari akses jaringan internet terutama. Nah, jadi kalau memang jaringan internetnya lebih mudah daripada pelayanan kesehatan di sana, ya iya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat banyak juga terjadi pelayanan kesehatan yang memang masih harus terjangkau secara offline. Betul, betul. Nah, tapi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, misalnya untuk konsultasi, untuk tanya jawab dengan dokter spesialisnya, atau misalnya dari bidan, bidan kan sampai pelosok-pelosok ya. Nah, itu bisa dengan dokter spesialisnya, itu bisa menggunakan teknologi. Jadi tidak harus, apa namanya, akses internet lebih banyak atau lebih mudah diakses daripada pelayanan kesehatan yang ada di lapangan. Karena jangan lupa Indonesia itu punya 10 ribu lebih puskesmas, ya kan. Dan Kosyandu itu pelayanan yang luar biasa, yang dari luar negeri pun belajar ke sini. Belajar kita, benar. Jadi aksesibilitas tidak harus dilihat dari segi, apa namanya, semata-mata, kacamata. Oh, ke dokter lebih susah daripada pakai handphone, gitu. Bisa benar, bisa juga nggak cocok. Karena kita kan ada tenaga kesehatan yang men-support pelayanan juga. Betul, betul. Nah, itu kan ujungnya sebenarnya masuk nih dok, ke program pemerintah satu sehat. Ujungnya sebenarnya kan itu yang akan dikelola tuh dok, data. Data, ya kan. Terus dari kita analisa dan lain-lain untuk mendapatkan satu yang dibilang tuh informasi lah. Untuk nanti kita buat kebijakan dan lain-lain. Betul. Nah, apa solusi, menurut dokter gitu, apa solusi teknologi apa yang memang, apakah satu sehat itu memang sudah cukup? Atau nanti ada teknologi lagi atau platform lain yang mendukung dan lain-lain. Kayaknya kita nggak bisa jalan sendiri sih dok, satu sehat itu. Ya, ya harus bersama-sama dan kita perlu punya pola pikir yang apa ya, yang arahnya benar juga. Maksudnya gini, yang pertama adalah kalau satu sehat itu mengintegrasikan data, data apa yang mau diintegrasikan? Nah, itu kan dulu ya nomor satu ya. Betul, betul. Selama ini dari pemerintah, di Pemain Cash, di In Cash itu punya sekian banyak laporan yang kemudian dibuat digital versionnya dengan cara membuat laporan tetap. Nah, mindset dasar yang berubah itu sebenarnya adalah mencatat pelayanannya langsung. Yaitu dengan rekam medis elektronik. Nah, ini kan sebenarnya merubah seluruh pola kerja atau workflow dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, ada yang bilang, wah ini jadi semakin susah, semakin ribet apa segala macam. Tapi, kita perlu bandingkan dengan contoh ya, misalnya waktu yang dipakai di pelayanan puskesmas misalnya ya. Saya tidak bilang ini pasti terjadi di semuanya, tapi ini sebagai sumbernya saja, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pelayanan seringkali hanya bisa sampai jam 2. Kenapa? Karena harus ada waktu 2-3 jam. Jadi, mungkin mereka tetap pulang jam 5 sore. Tapi, pelayanan hingga bisa itu kenapa harus membuat laporan, macam-macam. Kenapa harus membuat laporan? Ya, karena data-data itu harus dibuat setelah, laporan itu harus dibuat setelah dikumpulkan dulu. Setelahnya, pelayanan ini apa, nanti kemudian dicatat, dibikin itu. Dan mungkin dari manual dipindahkan ke versi digital yang sederhana, terus kemudian baru dikirimkan. Dikirimkan itu dengan sistem, sudah dianggap sebagai sebuah sistem informasi sebelumnya. Salah? Enggak. Tapi, kita bisa melakukannya dengan cara lebih baik lagi, dan bahkan mencatat dengan lebih detail lagi tadi, dengan merubah workflow di pelayanan. Nah, rekam indeks elektronik itu dilakukan pada saat ketemu dengan dokternya, pelayanannya. Nah, itu bisa langsung dicatat. Ada yang kemudian, wah jadi lama dong ini segala macamnya. Semua membutuhkan proses ya. Betul, betul. Ini pertama kali kita pegang smartphone. Betul. Mungkin sekarang, taunya smartphone itu cuma layar doang. Tapi, buat kita yang mengikuti perkembangan zaman, kelihatan umurnya. Tahunya itu, dulu ada keyboard-nya, ada QWERTY-nya, yang kecil itu ada QWERTY-nya, jadi bentuk-bentuk jaman CPD, e-phone, blackberry, dan segala macam. Tapi, sekarang kita tidak komplain, cuma mencet layar. Dulu ketika pindah dari mencet keyboard QWERTY yang kecil itu, padahal, pindah ke itu, waduh, kayaknya suatu masalah. Nah, itu kan semua masalah pembiasaan. Jadi, pertama adalah rekam medis elektroniknya dulu. Dan ini harus diisi langsung oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, kalau isilah generalnya itu profesional memberi asuhan ya, PPA. Nah, ini yang kemudian datanya diintegrasikan, jadi sesuai dengan variable-variable yang memang sudah ditentukan oleh kemain kreis. Nah, melalui introperabilitas yang namanya FIRE. Ini itu sekali bikin, kita bisa membuat ini tersambung dengan seluruh dunia, karena ini standar global. Nah, Indonesia ini konon ya, konon adalah negara pertama yang mendorong standar ini secara nasional. Jadi, bukan, tapi negaranya yang meminta, mendorong ini. Nah, jadi akan sangat mempermudah untuk masa depannya. Sistem-sistem lainnya yang akan diambangkan setelah ini. Sistem yang lainnya akan semakin mudah berkomunikasi. Bahkan device-device pun, medical device, lah kesehatan yang zaman sekarang, yang baru-baru ini, bisa langsung berkomunikasi lewat FIRE ini. Otomatis ada standar. Kalau yang misalnya imaging, ya tetap ada Daikong. Tapi mereka sudah bisa exchange data dengan standar FIRE ini. Sehingga tadi kalau ditanya, kita mulai dengan rekam edis elektronik, diintegrasikan ke Satu Sehat. Ya, kemudian Satu Sehat ini sebuah platform ya. Jadi, bukan satu aplikasi beda. Tapi, di tangan masyarakat, di, apa namanya, publik, bisa langsung mengakses lewat aplikasi Satu Sehat Mobile. Yang bertransformasi dari peduli lindungi ke Satu Sehat Mobile. Nanti di situ bisa lihat tuh, rekam edis atau mungkin namanya sudah menjadi pesawat alat record ya, kalau sudah dipegang masing-masing. Nah, ini bisa dilihat, bisa dipakai, dan juga nanti bisa memberikan akses ketika kita pelayanan kesehatan ke FASKES lainnya. Dari yang pertama tadi kita datangi. Jadi, kita ketika berpindah FASKES, ada kebutuhan rujukan, ada kebutuhan yang lain-lainnya. Bisa tinggal memberikan access credit dari aplikasi yang Satu Sehat Mobile. Bukan Satu Sehat secara keseluruhan ini yang aplikasi, tapi hanya yang Satu Sehat Mobile gitu. Kedepannya, diharapkan, bisa connect ke Satu Sehat maupun apapun yang sudah kita kerjakan dengan rekam edis ekologi itu menjadi lebih mudah. Walaupun adaptasinya tadi pelan-pelan ya dok ya, sampai dengan PMK24 kan 31 Desember dok. Betul, betul. Nah, itu sejauh apa ahli pembantu dok? Yang pertama adalah kita aktif mendorong anggota, pastinya untuk mendorong hal ini ke penggunanya ya, FASKES. Jadi, karena ada kebutuhan juga, jadi kan aplikasi ada yang bayar, ada yang murah, ada yang nggak bayar sekarang, dan macam-macam ya. Modalnya kan tergantung bisnis modelnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita meminta seluruh member untuk mendorong bahwa ini tuh perlu loh untuk integrasi Satu Sehat dengan Semain Cash. Nah, jadi otomatis semakin banyak yang murah, karena tadi sistemnya, RRB-nya, rekam edis elektroniknya harus dipakai dulu, baru bisa integrasi, gitu. Kalau nggak apa yang diintegrasikan, apa yang dikirimkan ke PMK24, kalau tidak ada rekam edis elektroniknya. Nah, yang kedua, akhirnya sebagai organisasi kita juga aktif memberikan masukan ke pemerintah, ke PMK24, dan juga aktif juga sebagai bagian dari technical working group. Satu Sehat, technical working group Satu Sehat ini merupakan badan yang dibentuk, jadi dengan SK sekjen Kemain Cash, tapi kita merupakan satu badan yang diluar dari Kemain Cash, sebenarnya. Jadi, silahnya bukan, kita lebih banyak ada elemen masyarakat lah ya, silahnya. Nah, jadi dari sini kita memberikan masukan yang lebih intens, terus kemudian mendorong kebijakan-kebijakan yang perlu dibantu seperti apa ke masyarakat, ke apa namanya, FASKES-FASKES inilah. Betul, betul. Itu yang Ahi yang melakukan nih, dok ya? Iya, kita bersama-sama lah ya. Jadi, memang Ahi merupakan bagian dari gerakan bersama ini. Kita nggak bilang bahwa itu hanya kita. Memang ada beberapa hal yang kita dorong di awal, seperti gerakan bangga pakai RME. Karena kita melihat tenaga medis dan angkes itu nggak bisa hanya, istilahnya, dipaksa sebagai peguna. Harus ada suatu rasa pride ya, rasa-rasa ini nih suatu hal yang worth it loh untuk dikerjakan. Cuma masalah keamanan, dok. Biasanya privasi kan, namanya diagnosis, dan lain-lain gitu. Itu kan di orang kan nempel banget, dok. Di FASKES kan bisa buka itu kan, dok. FASKES dan orang kan yang akan buka. Itu menurut dokter gimana, dok? Jadi, yang pertama, rekam medis elektronik itu sendiri kan secara sistem sudah dibuat dengan aman. Jadi, seluruh, apalagi yang bisa konek ke satu sehat ya, saya yang bicara penyelenggaran sistem elektronik, rekam medis elektronik ini yang memang bisa terhubung dengan sehat. Itu syaratnya ada banyak. Dan salah satu yang paling penting harus terdaftar ke PSE Cominfo. Nah, PSE Cominfo ini sendiri kan, apa namanya, punya standar yang nggak mudah. Dalam arti harus mengikuti standar keamanannya, terus kemudian comply juga ke PDP, ya kan. Dan di situ banyak poin-poin keamanan yang sebenarnya sudah di... Sudah dikaji lah, sudah terbukti. Betul. Walaupun ya, ada tambahan lagi, oh, harus ISO 27001 sebagai standar keamanan global, ya itu. Nah, itu hal-hal kayak gini ini sebenarnya, apa namanya, istilahnya, sistem yang dipakai oleh ASKES, yang bisa terhubung ke satu sehat, yang sudah dapat, istilahnya apa ya, diperbolehkan lah untuk konek ke satu sehat itu, nggak main-main. Ya, ya. Kemudian keamanan data ada bagian kedua selain dari sistemnya itu sendiri, ada dari kita penggunanya. Nah, saya tidak bilang bahwa kesalahan itu pasti banyak di orang, tapi sayangnya data menyatakan begitu, gitu, ya kan. Iya, jadi kita masih punya kebiasaan buruk, makanya perlu ada digital hygiene. Digital hygiene itu, misalnya kayak password jangan ditulis di kertas kecil, ditempel di monitor, atau password jangan dikasih pinjemin, gitu kan, terus bikin, apa namanya, username password itu juga jangan yang terlalu gampang ditebak, gitu, atau yang terkait dengan diri kita yang sangat mudah. Sekarang lebih banyak biometrics, dong. Nah, betul. Nah, jadi, kalau ngomong terkait dengan biometrics itu kan nanti ujung-ujungnya kita akan bahas ke PSRE, ya, yang untuk digital identity, ini juga masih banyak butuh edukasi sih, kebetulan... Gaknya Indonesia ngobrol juga, nih. Iya, iya, betul, memang, ya. Betul, kan? Betul, karena kita ngeliat gini, ya, di fintech udah jalan. Fintech udah jalan. Untuk pinjaman, untuk keuangan, transaksi, dan lain-lain. Dan kesehatan kan, ya, banyak yang bilang bahwa data kesehatan lebih berharga, lebih mahal daripada data. Ya, tapi makanya saya bilang, kan, ini kita butuh-butuh edukasi bersama, gitu. Kita butuh edukasi bersama, gitu. Jadi, kita akhirnya juga berkolaborasi irat dengan Kominfo, selain dengan Kemenkes, ya, kan. Bahkan dengan kementerian lainnya, lembaga-lembaga lainnya, kita juga mendorong hal ini, gitu. Oh, itu. Oke. Strategi untuk melakukan edukasi ke masyarakat, tuh, untuk bisa dia secara privasi untuk penggunaan, segala macem, itu didorongnya gimana, dong? Kalau ke masyarakat ini, kita juga kemarin sebagai technical working group, ya. Jadi, kan, elemen AHI ada di technical working group sehat. Kita juga kemarin baru berdiskusi bagaimana bisa menerima rekaman edis elektronik ini buat masyarakat, gitu. Karena kalau untuk dari segi vaske, sebenarnya dari ketika general consent di mana, sekarang ini kan yang terbaru ya, karena keman edis elektronik, maka setiap pasien ini harus punya general consent terhadap data yang nanti setelah dicatat di elektronik akan dikirim ke Kemenkes. Nah, secara logikanya, mungkin secara hukumnya ada detailnya lagi, tapi secara logikanya kan saat bersedia menerima layanan, memberi pendapat pelayanan kesehatan, sudah setuju dulu nih dengan ini, ya kan. Sehingga faktor edukasinya menjadi ada di vaske yang perlu didorong. Tetapi kan vaske sendiri juga masih lagi berproses nih. Nah, otomatis kemarin juga kita tahu Kemenkes sudah berusaha mengambil satu inisiatif untuk mulai mempersiapkan komunikasinya. Jadi ya kita tunggu aja sebentar lagi, pasti akan sudah ada bagaimana untuk edukasinya ini terkait dengan rekaman edis elektronik. Tapi ini menjadi satu pemahaman yang kita perlu sama-sama ketahui. Betul. Karena ini kalau data, bukan hanya data kita sendiri nih, kemungkinan data orang tua kita. Iya. Itu kalau kayak gitu, anak atau saudara bisa akses atau gimana? Terbatas dalam arti kalau diberikan akses, ya hanya kalau diberikan akses. Nah, tadi makanya balik lagi ke digital identity itu. Ini yang masih menjadi satu kebijakan, apakah memang rekaman edis ini hanya boleh dibuka oleh pasien yang terkait. Tapi kan kita juga melihat, betul, bisa jadikan oleh keluarga tergantung kondisinya. Betul, dok. Ya kan, tergantung kondisinya seperti apa. Jadi ini semua kembali ke kebijakan dari paskesnya itu untuk memberikannya seperti apa. Karena sistem rekaman edis elektronik itu mengikuti kebijakannya paskes rumah sakit dan klinik itu. Karena sebagai mitra teknologi, bukan yang memberikan pelayanan kesehatan kan, yang memberikan pelayanan kesehatan tetap paskes. Jadi, ya itu sebenarnya kalau di PSE, RME-nya sih, sistem elektronik rekaman edisnya, ya settingan. Setting aja, oh ini bisa, ini apa, segala macem. Betul, betul. Berarti kalau kayak gitu di setiap paskes, bicara si MRS-nya itu, dok. Mendukung nggak? Yang udah bisa, dan lain-lain tuh. Karena memang sebenarnya rekaman edis elektronik itu bagian dari sistem informasi serat keseluruhan ya. Lebih spesifiknya kan, si MRS udah banyak yang punya lah. Tapi rekaman edis elektronik itu kan merupakan sim klinis sebenarnya. Sistem informasi klinis. Nah, ini yang selama ini nggak dipakai. Ada pun juga belum tutup ada mau pakai. Makanya, selama ini semuanya berdasarkan pelaporan dan terutama terkait dengan pengeluaran. Ya kan? Iya, iya. Yang dicatat itu biaya gitu. Benar, benar. Nah, sekarang yang dicatat adalah dari pelayanannya. Bedanya apa? Beda banget. Iya. Ya, elemen yang dicatat itu jelas-jelas sangat berbeda gitu. Betul, betul. Nah, sebenarnya kalau untuk si MRS, kalau udah bisa terintegrasi dengan satu sehat, itu sangat bagus ya, dok ya? Jadi, buat kesemua layanan itu bisa lebih mudah kan? Begitu. Tujuan utamanya, sebenarnya kalau kita melihat itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Iya. Karena dokter ketika melihat catatan itu, malah enggak melihat kohortnya itu, dan dari waktu ke waktu itu, jadi jelas gitu loh. Betul, betul. Mungkin selama ini, oh selama ini ya kecatat juga kok. Iya, betul. Saya kan juga pernah gitu loh. Lihat rekam medis ditulis, ya kan, kertas. Ya, kebaca gitu. Ya gitu. Ya kan? Dan makan waktu. Dan makan waktu. Jadi kalau dibilang, oh lebih lama nih ngisingnya segala macam. Iya, selama ini pasien juga nunggu loh. Iya, iya. Rekam medis itu harus diambil dari lemari yang sangat besar. Iya, iya. Kalau di rumah sakit apa lagi ya. Mungkin klinik, bilang, oh klinik nggak ada. Tapi saya juga pengalaman pernah di klinik, ya ribet juga nyarinya. Terus kalau nggak ketemu, dicatat aja baru. Gitu, bener. Itu biasa. Biasa, bener. Jadi kayak, bukan masalah pasien yang nambah terus, bukan. Tapi kayak, dicatatannya kemarin nggak nyambung dong. Benar, benar. Nggak historical kan dong. Iya, ini kan jadinya punya resiko dan karena nyarinya susah, ribet, liatnya, bisa jadi ada yang miss. Minimal kita mengurangi kesalahan dengan menggunakan sistem. Iya, benar. Berarti edukasi ke dokter-dokter juga harus menggunakan melek digital juga. Itu bagian. Iya, betul. Makanya concernnya adalah selama ini kita menjadi dokter lulus ya nggak hanya dokter sebenarnya, perawat bidan itu enggak ada digital workflow. Itu emang nggak terbiasa gitu. Betul, betul. Karena mungkin pendidikan secara umum yang kuliah ya, menggunakan laptop aja misalnya. Baru berapa tahun terakhir sih. Iya. Iya kan? Sebelum 2010 kayaknya juga enggak umum gitu. Iya, benar. Iya kan? Anak kuliah gitu. Ya mungkin sekarang kalau anak kuliah udah biasa pakai laptop harus enggak lumacu. Tapi begitu masuk ke pelayanan, ini kan sambil menghadapkan pasien. Gitu. Dan akan beda. Betul. Pecatatannya perawat aja misalnya. Benar. Wah jangan dikira pecatatannya perawat itu sederhana. Saya juga begitu melihat mabok gitu. Iya. Ribet juga, banyak juga. Detail lagi dok ya? Iya gitu. Betul. Itu kan semua harus ada. Iya. Berarti dokter sekarang udah di depan PC, main keyboard, atau laptop ya dok ya? Ya sebenarnya karena kita belum punya user input yang jauh lebih muda. Loh, maksudnya gini ya? Maksudnya gini loh. Mungkin ke depan tinggal ngomong ya dok? Langsung di auto text. Sebenarnya enggak perlu ke depan. Saat ini speech, mungkin ada text juga. Udah ada lah. Iya, iya. Udah ada. Beberapa sistem RME itu benar-benar ya. Tinggal ya pasang ini pencet, ngomong. Pencet kemana. Nah, isunya gini. Rekam medis elektronik bedanya dengan kertas itu adalah, kertas itu kan free text ya kalau kita tulis aja gitu. Benar. Karena formulir kosong gitu. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita tahu formulir itu kosong enggak sih? Enggak. Enggak gitu loh istilahnya. Ya kan? Tapi karena kebebasan yang diinginkan untuk menulisnya, atau mungkin enggak semua orang menulis jaraknya sama nih gitu. Kasih aja polos, ya kan? Jadi untuk kemudahan. Nah, yang terjadi adalah medis dan nangkes merasa bahwa yang benar itu adalah menulis bebas. Ngarang bebas. Padahal sebenarnya di kepala kita bersama itu ada. Bahkan, mohon maaf gitu istilahnya, udah ada Indonesia Rayanya gitu loh. Istilahnya kan udah apal gitu loh. Ya kan? Habis ini apa, ya kan? Yang namanya SOAP, serjaktif itu apa aja yang harus dinilai, objektif itu apa. Udah hafal. Betul. Dan kemudian mulai, karena kita kalau udah hafal itu kan semakin lama menjadi cantolan-cantolan ya istilahnya ya. Mnemonik lah ya. Jadi akhirnya lama-lama itu semakin singkat gitu. Nah ini nih, kemudian ketika mau diuraikan kembali menjadi sebuah formulir yang tadinya begitu. Karena kan tadinya lengkap nih. Bener. Nah, itu menjadi sebuah challenge. Tadinya biasa begini kok udah gampang gitu. Tapi kan gampang itu karena proses bertahun-tahun belajar. Betul. Dan ketemu ya kan. Oh kayak gini, kayak gini. Improve gitu kan. Nah sekarang, begitu ketemu sistem digital yang mengharuskan, ya bisa dibilang, kita kenal istilah legal artist. Legal artist itu maksudnya adalah melakukannya dengan se-apa ya, se-mendekati idealnya lah. Iya. Itu direpot lah. Betul. Karena formnya banyak ya gak? Misalnya kita, kalau kita ngisi form kan dicari yang bintang dulu nih. Iya, mandatory dulu deh. Ya enggak ya, nanti aja lah. Apalagi kalau datang pribadi ya, sedikit mungkin bisa ngasih gitu. Walaupun udah banyak juga. Jadi, itu sih tantangan besarnya. dan sebenarnya itu bukannya gak mungkin. Itu bisa banget. Bisa dong. Bener dong. Itu kan. Dan kita gak harus nunggu generasi berikutnya nih untuk memahami digital workflow. Kenapa? Karena yang bagusnya adalah semua tenaga kesehatan, dokter, dokter gigi, perawat semua itu punya pendidikan berkelanjutan. Oke. Karena kita harus belajar terus kan. Yang orang rame belakangan ini istilahnya SKP lah. SKP betul. SKP itu sebenarnya kan cuma apa ya, rewardnya aja lah. Karena belajar, dikasih dua SKP, tiga SKP, segala-galanya. Tapi sebenarnya, ini bisa kita galang untuk mendorong, ini loh, kita mesti upgrade. Betul. Itu yang memang saat ini itu di teknologi itu kan terus berkembang, dok. AI, contohnya tuh. Iya. Masih di kesehatan kan masih tanda kutip, wah ini bener nggak sih robot bisa dioperasi seseorang lah, segala macem. Kedepan menurut dokter gimana? Jadi tadi kita ngomong tiga hal yang berbeda sebenarnya dalam satu waktu yang sama itu yang satu kalimat. Jadi yang pertama adalah perkembangan teknologi untuk kesehatan, yang kedua adalah terkait dengan AI, yang ketiga itu terkait dengan robot. Nah, saya coba bantu satu-satu. Yang pertama adalah gini, jangan salah bahwa dari dulu, ini alasan saya masuk ke dokteran. Oke. Karena saya melihat bahwa ilmu medis itu ilmu yang udah sangat tua lah. Ibuan tahun gitu loh. Iya kan. Pasti lebih tua filsafat sih. Iya, 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 dok. Mbahnya ilmu. Mbahnya ilmu, dok. Tapi udah tua banget gitu dan terus berkembang sama segala macem. Seperti yang disampaikan, pendidikan berkelanjutan, itu suatu hal yang biasa aja gitu. Kenapa? Karena update-nya ada terus. Iya, iya kan. Termasuk update itu sekarang kita dengan teknologi. Iya kan. Jadi sebenarnya yang namanya belajar teknologi baru mungkin taunya selama ini adalah oke ada alat kesehatan, ada alat baru apa. Misalnya contoh intervensi jantung, dengan kaktilisasi, dengan cat lab itu. Itu kan pasti belajar dong. Benar, benar. Dokter spesialisnya juga spesifik. spesialis jantung yang sudah mempelajari mengenai intervensi. Ya kan. Nah, itu ada belajarnya. Kalau yang lebih umum, bisa nggak di-update? Bisa. Karena namanya teknologi, kita bisa introduce. Tapi jangan lupa bahwa ini di technical working group kita juga selalu tekankan. Bahwa kita nggak bisa mentransformasi hanya teknologinya aja. Harus ada orangnya, human, dan organisasinya. Jadi istilahnya harus hot human organization teknologi. Human organization teknologi. Itu yang dari technical working group kita selalu ingatkan kembali. Nah, itu terkait dengan tadi. Berarti update itu sebenarnya nggak ada kendala. Harusnya. Harusnya nggak ada kendala. Kenapa? Biasa aja. Biasa aja gitu. Benar, benar. Ada aja yang barulah. Betul, betul. Ibarat, ya kita kemarin pandemi ya udah selesai lah dianggapnya ya. Tapi ilmu baru yang terbentuk karena pandemi waduh. Luar biasa. Jumlahnya luar biasa. Luar biasa, benar. Ilmu barunya. Ada update. Vaksinasi. Nggak pernah tuh. Betul. Di sejarah manusia bikin vaksinasi 8 bulan. Apa, 10 bulan ya? Benar. Kurang dari setahun lah. Kurang dari setahun. Karena teknologinya udah dari dulu itu. Udah 50 tahun lebih dikembangkan. Ya kan? Betul. Teknologi yang ada ini dibikin supaya bisa. Yang kedua tadi ngomongnya terkait dengan AI. AI itu akan tetap menjadi suatu tools. Jadi kita tidak bisa maksudnya gini. Kemarin saya baru lihat sudah ada ya tesnya. 6 tes dari berdasarkan neuroscience kalau AI itu menjadi sadar. Ini serius? Gitu ya? Serius ya? Sentient ya? Jadi kita perlu melihat AI ini sebagai tools yang dikembangkan oleh manusia. Betul. Setuju. Jadi agak aneh kalau misalnya manusia takut sama gunting yang dia bikin. Ya tinggal cara megang guntingnya yang benar. Sama anak-anak yang belum bisa pegang gunting jangan dikasih gunting yang tajem. Kasih lah gunting dia yang... Nah anak-anak saya dari kecil main gunting. Kasih aja saya bilang bedanya apa? Ya guntingnya itu gambar monyet gitu. Lucu gitu. Iya. Tapi dalemnya itu gak bisa gunting gitu loh. Bentuknya aja gunting. Iya kan? Tapi at some point bisa gak digunting. Ternyata kalau buat gunting kertas dengan surat tertentu bisa. Bisa. Gitu. Oh, bisa juga ya. Tapi ke yang lain-lain kena jari gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, saya bilang ya gunting itu kan tools yang kita bikin. Iya. Tinggal sesuai. Seperti apa gunting yang kita lihat. Nah, ini terlalu sederhana untuk tools AI ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Jadi apa namanya masa iya sih kita takut sama tools yang kita buat. Yang kita buat sendiri. Iya kan. Betul bahwa punya potensi luar biasa dan lain-lain saya setuju. Itu salah satu yang memang menarik sekali. Dan saya juga membantu stranas strategi nasional untuk kecerdasan artifisial. Oke. Yang ketiga tadi ngomong robot. Nah, robot surgery agak sedikit beda. Tapi sama prinsipnya. Karena robot surgery itu sekarang tidak dikembangkan untuk memoperasi sendiri. Oke. Beda nih dengan robot surgery yang ada di film sci-fi mungkin ya. Ada beberapa yang cukup ngeri lah mungkin dianggapnya. Tapi ini tuh membantu kita performance. Ini sebenarnya sederhana aja nih kayak kita lakukan recording ini ya. Kalau kita pakai alat yang biasa aja gitu ya. Betul. Ya suaranya ya jelek. Iya, betul. Gak bisa klien, gak bisa bagus. Tapi ketika kita menggunakan alat-alat yang lebih baik ya kan maka suara hasilnya akan bisa lebih baik. Performing surgery itu sangat melelahkan. Saya dulu selama saya memang karena gak ngambil melanjutin ke sana ya ke arah spesialis dan lain-lain. Tapi selama pendidikan kita ikut belajar. Dan makanya kalau dokter ikut operasi dan lain-lain itu ya diperbolehkan karena sudah tahu standar-standar atau prinsip-prinsip apa namanya sanitasi dan lain-lain yang bisa masuk ke dalam ruangan tapi sangat melelahkan. Tapi sudah ada dok? Robo surgery sudah ada sudah lama. Kalau yang menyebut merek kayak Da Vinci itu sudah sampai versi berapa? 5 kalau gak salah. Jadi upgrade terus. Ya otomatis semakin baru semakin upgrade ya semakin advance. Yang saya ingat adalah dia ini nya tuh angle dia udah bisa sampai 6 sudut gitu atau 6 arah jadi lebih luas daripada tangan yang sebelumnya masih agak nyangkut gitu tangan tapi sudah lebih presisi gitu. Nah jadi tools ini kalau dilihat robot surgery ya sekarang dipakai untuk operasi-operasi yang jadi lebih baik hasilnya outcome-nya yang dicari gitu. Urusan misalnya nih ini konsep nih oh robot surgery-nya dikawinkan sama AI dipelajari kayak gitu gerakan-gerakannya dipelajari segala macam sehingga nanti dia bisa mengoperasi sendiri mungkin gak? Mungkin kalau saya bilang betul mungkin tapi kan kita kembali ke use case-nya misalnya amit-amit untuk mengobati apa namanya ya di kondisi darurat misalnya di daerah yang remote misalnya kalau kita nurunkan dokter di sana terlalu beresiko ada bencana atau apa segala macam itu dokter spesialis ya dokter spesialis bedahnya atau apa misalnya ya selama ini sudah spesialis bedah dengan sedang hati ikut langsung terjun biasanya ke masakit lapangan contohnya hal-hal kayak gitu tuh kita melihatnya sebagai suatu hal yang positif betul berarti tetap update juga kan dok iya tetap update juga dan arahnya itu kita akan mengadopsi itu nantinya lu sudah sudah mulai kok mesin robotik sejati di Indonesia enggak ada ada beberapa rumah sakit yang punya itu jadi tinggal penggunaannya aja dan beberapa rekan-rekan saya mereka sudah mengambil ekstra tadi ya pelatihan dia harus sekolah dulu dia harus ngambil kursus dulu keluar negeri sama berapa bulan pulang alatnya belum pakai dia belum ini tapi dia latihan dulu pakai jadi ketika alat itu sudah siap ada di sini dan mereka enggak akan mau memberikan rumah sakit atau fast-rasnya itu tim yang belum siap betul betul gitu loh jadi timnya harus siap dulu dia harus pelatihan dulu berbulan-bulan iya gak lucu juga dong kalau lagi sunat pakai robot salah gue salah gue iya iya benar harus pelatihan dulu lebih presisi lah malah iya lebih presisi tapi biayanya sekarang memang biaya tapi tadi ya kita harus melihat dari segi outcome-nya betul comparison-nya bukan hanya sekedar biaya tapi makanya tidak untuk semua operasi iya cuman kan biaya sendiri dok iya setahu saya sih belum 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 ditanggung ya sama BPJS atau asuransi mungkin udah saya gak tau gak hafal iya betul sih nah gimana fasilitas dokter pandangannya gimana fasilitas sektor publik dan swasta untuk mendorong program satu sehat ini dok ya sebenarnya gini kalau saya lihat tuh semua masih dalam tahap belajar ya untuk transformasi ini jadi ada yang memang semangat karena memang dia selama ini sudah berusaha menjalankan terus wah seneng banget nih sekarang tidak bisa gitu ada yang dalam tahap luh males sih begini ada yang ini yang paling menarik nih pertanyaannya emang bener bisa rekamnya emang bener bisa jadi itu udah bener tapi gak apa-apa semua teknologi bahkan di teknologi kita sudah terbiasa dengan kurva re-adapter kurva re-adapter tapi kan ketika udah hit setengah dari populasi itu kan udah critical mass udah lewat harusnya udah wakilin betul jadi itu yang bersama-sama kita usahakan kenapa? karena tadi Indonesia ini sebenarnya pelayanan kesehatannya itu gak jelek oke gak jelek gitu loh tapi kita kurang banyak hal yang selama ini kita gak ngerasa gitu loh udah baik-baik aja pas ngelam nah salah satunya diharapkan dengan sistem itu kita lebih aware lebih sadar oke gitu kita lebih aware oh ini tuh misalnya jadi kayak pencatatan terus kemudian mungkin persepan atau hal-hal yang kelihatannya sepele lah tapi yang paling sederhana adalah sekarang dokter maupun nakas kalau ngerawat ada pasien segala macam diharapkan bisa ngeliat historinya dari mundur cukup jauh gitu yang benar emang datar ke amedisi yang benar selama ini kan kita datang pasien baru tanya lagi semuanya kalau dibawa dari yang kemarin harus diketek-ketek gede-gede benar-benar itu kalau teman saya di Hong Kong itu dok jadi dia punya finding machine kalau mau lihat hasil rongsennya masukin situ kalau mau di print dok keluar sendiri itu dok kalau enggak dia mau simpen lewat hp-nya juga bisa gitu itu salah satu inovasi dan simpen lewat hp-nya bukan di simpen di hp-nya kan bukan bukan tapi di server kan ada server di aplikasi juga jadi ya mau sampai kapan gitu loh kita ketinggalan Indonesia ini udah harapannya begitu besar dan kita kepengen jadi negara maju ya kan jadi kan kenapa tagline-nya aja teruslah melaju Indonesia maju ya kan Indonesia 7-8 tahun kan pasti kan banyak tuh dok yang memang setuju dan enggak setujunya gitu loh ya itu bukan diregulasi kalau menurut ini kalau menurut saya pendapat saya pribadi ya regulasi yang sekarang ya memang diakuin kontroversial misalnya ya ya tapi ya kerubahan ya begitu istilahnya kalau kita melihat dan banyak juga regulasi turunannya yang sedang berusaha lagi dikejar untuk diturunkan tapi sederhana aja kayak misalnya permen cash tentang rekam medis gitu ya undang-undang yang kesehatan yang lama sampai sekarang kemarin keluar itu hampir 11 tahun baru ada permen cash tentang rekam medis yang menjelaskan dengan detail dan clear bagaimana rekam medis elektronik dan harus sesuai standar gitu ya jadi kebetulan karena pada saat itu saya sudah banyak berkencimpung di dunia digital health jadi tau gitu yang namanya 14 tahun itu kayak apa gitu ya kalau anak udah sampai remaja gitu loh silahnya kirain baru pada saat pandemik aja dok ya udah lama dok risetnya jadi undang-undang itu sebenarnya sudah menyatakan bisa rekam medis elektronik itu dari yang lama udah bisa gitu loh kayak yang 2009 itu kalau irisannya sama BPJS dok kan sebenarnya BPJS juga punya sistem yang memang terhubung juga langsung ke dari si meres ke BPJS Beijing dengan BPJS ya betul gak ada masalah kalau menurut saya karena gini loh apa namanya interoperabilitas itu atau mungkin bahasa sederhananya adalah koneksi antar sistem data exchange saya gak tahu mana yang lebih muda kalau audiensnya penontonnya ngerti teknologi ya gampang tapi maksudnya intinya adalah supaya satu sistem bisa ngobrol dengan sistem yang lain komunikasi sistem itu kan kita perlu bahasa yang sama let alone Indonesia ini bisa bersatu karena ada sepapu muda satu nulisnya satu bangsa satu bahasa satu bahasa kan kuncinya itu begitu kita ngomong satu bahasa kita nyambung gampang ya kan nah sebenarnya kan di teknologi kita tinggal bikin layer ya kan interoperabilitas inilah yang jadi layer tadi menggunakan standar FHIR ya kan fast healthcare interoperability response nah ini yang di standar dan ini sudah menjadi standar global standar global terkini ya saya ngomongnya ya karena sudah menggunakan base kode untuk jason ya kan ya web lah wide web lah modelnya ya jadi kita udah gak kuno gitu loh untuk ini dok satu pertanyaan terakhir transformasi digital ke depan menurut dokter kesehatan di Indonesia seperti apa? perlu sekali kita sama-sama pertama ini adalah memahami transformasi digital ini bukan transformasi teknologi only karena teknologi itu gak usah nunggu update terus update terus akan terus dibikin yang baru yang lebih baik oleh apa namanya tim yang memang mengembangkan teknologi tapi transformasi digital ini akan menjadi per bahan transformasi budaya dari kita di pelayanan kesehatan oke gitu yang makanya tadi di technical working group kita selalu bilang human organization dan baru teknologinya karena perubahan human kebiasaan kita dan organisasi juga karena organisasi ini kan secara psikologis saja biaya-biaya beda gitu kalau satu-satu orang dengan satu organisasi karena kita akan mengarah kepada , transformasi dari orang-orang organisasi di pelayanan kesehatan bukan demi transformasi digital tapi justru dengan transformasi digital ini kita bisa merubah ini sehingga menjadi lebih baik gitu misalnya apa mengambil kebijakan berdasarkan data itu omongan udah dari lama iya betul iya kan tapi realisasinya gimana caranya kalau nungguin datanya ini saya diskusi dengan direktur rumah sakit pimpinan manajemen rumah sakit yang dikritik sama dokter-dokternya iya iya jadi curhatannya saya dengar berduanya saya butuh ya semua rumah sakit punya target bentuknya apapun saya perlu menentukan apa yang harus saya improve apa yang harus saya perbaiki meminta data hal yang sederhana kunjungan saja dua hari itu cuma data kunjungan kemudian kunjungan terus data kunjungan di cek dari pendaftaran beda dari polinya beda dari yang ke BPJS yang lapor ke BPJS beda jadi saya bisa cek yang mana masa angkanya saja beda kenapa harus beda ini cuma ngomong sekalian rumah sakit satu rumah sakit yang masih di inilah Jakarta juga banyak kan coba itu udah pakai sistem sebelumnya tapi gak nyambung saja komunikasi gak jalan yang satu ngelapor ke BPJS pakai sistem BPJS jadi udah nyambung udah ada tapi gak nyambung saja butuh dua hari apalagi kalau kita mau melihat misalnya data dari diagnosis kayak sekarang misalnya wah polusi udara ada hubungannya gak sama saluran penampak ISPA betul infeksi saluran penampak sanakut oh ternyata ada belum naik berapa persen apa segala macam itu dari mana kalau gak ada data data air quality bisa kita lihat langsung nah ini data orang sakit bisa gak iya kan kan ujung-ujungnya adalah mereka yang bisa memberikan data itu kemudian bisa di compare sehingga bisa membuktikan ini loh buktinya nah sekarang dapet data aslinya ya kan jadi paling gak ada oh ada korelasinya ya memang karena berdasarkan data tapi kalau ngumpulin datanya dua minggu lagi tiga minggu ya udah gak nyambung udah beda gitu betul kita ngomongin data yang bulan lalu bayangin coba kalau kita sekarang suruh ambil keputusan sekarang udah akhir Agustus atau mungkin kita ngomong kalau bisnis tuh kuartal sudah kuartal ketiga datanya datang kuartal tahun lalu kuartal yang kemarin ya udah gak gak nyambung kan betul betul gitu loh betul oh berarti inovasi teknologi itu masih terbuka lebar dan arahnya sudah benar sebenarnya iya transformasi digital itu perlu kita lakukan bersama-sama tujuannya apa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia itu sendiri jadi transformasi kesehatan digital itu bukan buat orang lain betul buat pelayanan kesehatan itu sendiri iya iya kan apa iya kita mau terus-terusan devisa kita keluar negeri bener iya kan hanya karena ya tadi disana mereka pake sistem iya kan kenapa komunikasinya bisa lebih baik karena dokternya ngeliatik gampang bener ya kalau sekarang nyaring aja susah ngetik gak keliatan ya dok nulis iya jadi maksudnya ya gimana gitu loh kalau kita mau improve ya kita harus sama-sama merubah ini gitu betul baik dokter terima kasih udah hadir di talk dok semoga ilmu dan pengalamannya yang di sharing bisa bermanfaat buat audience kita terima kasih sekali dok oke ready people cukup demikian episode kita kali ini ambil yang baik gue Ima Fudi pamit